Hai welcome back to my channel with me Miss Aini Halo semuanya jumpa lagi dengan saya Miss Aini today we are going to study about analytical exposition text jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang teks eksposisi analitik materi ini berada dalam chapter 4 yang berjudul National Disaster Exposition pada halaman 45 sampai halaman 60 so bagi adik-adik semuanya silakan kalian membuka buku kalian pada halaman 45 sampai halaman 60 dan ini nanti akan saya jelaskan materi kalian tentang analytical exposition text yaitu materi tentang teks eksposisi analitik kita mulai pembelajarannya yang pertama adalah definition pengertian dari analytical exposition text analytical exposition text is a text that elaborate the writer's idea about the phenomenon surrounding jadi maksudnya teks eksposisi analitik merupakan teks yang mengelaborasi gagasan penulis tentang fenomena yang melingkupinya an analytical text evaluate a topic critically but focus only on one side of an argument sebuah teks eksposisi analitis mengevaluasi suatu topik secara kritis tetapi hanya berfokus pada satu sisi argumen jadi disini fokusnya adalah pada satu sisi argumen dalam kehidupan anda jikalau kalian atau jikalau kamu mencoba membucuk seseorang tentang masalah tertentu atau berdebat tanpa henti tentang sesuatu dengan seseorang maka kamu telah menggunakan eksposisi the argument and point of view have to be supported by facts and relevant information jadi argumen dan sudut pandang harus didukung oleh fakta dan informasi yang relevan the tesis statement has to be reiterate in the conclusion pernyataan tesis juga harus ditegaskan kembali dalam sebuah kesimpulan setelah tadi sudah membahas pengertiannya sekarang kita menuju pada social function atau fungsi sosial dari teks eksposisi ini seperti apa the purpose of an exposition text is to persuade your audience to look at an issue with your perspective tujuan dari teks eksposisi ini adalah untuk membucu audience untuk melihat masalah dengan perspektif kamu jadi intinya disini adalah untuk membucu audience untuk melihat suatu masalah tersebut berdasarkan perspektif kamu selanjutnya disini ada contoh the example of exposition text itu seperti apa atau contoh-contoh atau dari jenis-jenis teks eksposisi itu apa saja yang pertama yang dari pojok sebelah kiri itu ada namanya legal defense artinya pertahanan hukum jadi yang termasuk dalam teks eksposisi itu yang pertama adalah pertahanan hukum kemudian yang kedua adalah speeches atau lectures yaitu pidato atau perkuliahan kemudian ada di bawahnya lagi ada editorial atau editorial newspaper article artikel surat kabar kemudian isis isei kemudian ada lagi political leaflet leaflet political dan yang terakhir adalah letter surat itu adalah beberapa contoh dari teks eksposisi next ada beberapa hal yang perlu kalian lakukan di dalam teks eksposisi ada beberapa hal itu apa saja yang pertama adalah clearly state the point of view jadi yang pertama kalian nyatakan dengan jelas sudut pandangnya itu seperti apa yang kedua use valid research finding to support your viewpoint gunakanlah temuan penelitian yang valid untuk mendukung sudut pandang kamu yang ketiga adalah defend your viewpoint pertahankanlah sudut pandang kamu dan yang terakhir adalah support the viewpoint with factual data like graphs pictures and chart jadi yang terakhir adalah dukunglah sudut pandang dengan fata atau dengan data yang faktual seperti grafik gambar dan juga bagan jadi ini adalah beberapa hal yang perlu kalian lakukan ketika kalian membuat eksposisi jadi yang pertama adalah menyatakan dengan jelas sudut pandang seperti apa yang kedua gunakan temuan yang valid kemudian pertahankanlah sudut pandang kalian dan yang terakhir dukunglah dengan menggunakan data yang faktual seperti grafik gambar dan juga bagan we will continue on the structure of exposition text kita lanjutkan tentang structure atau struktur dari teks eksposisi itu seperti apa jadi strukturnya seperti di dalam gambar ini yang pertama ada title ada judul ada introduction perkenalan kemudian ada support the viewpoint atau hal yang mendukung ke dan yang terakhir adalah conclusion atau ringkasannya ini ini nanti akan saya jelaskan satu persatu ini nanti akan saya jelaskan satu persatu mengenai structure of exposition text atau struktur dari teks eksposisi itu apa saja yang pertama adalah title atau judul judul itu maksudnya tells about the topic of the easy jadi maksudnya dari judul tersebut itu adalah menceritakan tentang topik easy tersebut sebelum saya melanjutkan kepada introduction dan body dan yang terakhir adalah conclusion ini saya akan menjelaskan dulu mengenai tesis statement jadi tesis statement itu maksudnya adalah ide pokok dari seluruh karangan atau tulisan itu maksudnya adalah tesis statement number two introduction introduction disini maksudnya adalah pengantar atau pendahuluan berisi apa saja di dalam introduction ini this is the starting point of an exposition easy jadi introduction ini adalah sebagai titik awal dari esai eksposisi kemudian here you state the topic and establish the point of view disini anda atau kalian bisa menyatakan topik dan menetapkan sudut pandang atau pernyataan tesis next introductory statement should be an emotional statement or a question that is an attention grabber pernyataan dari pengantar ini pernyataan dari pendahuluan ini harus menjadi pernyataan emosional atau pertanyaan yang menarik perhatian dan yang terakhir a preview of the point you plan to make to support your tesis or argument perhatian jauh dulu poin yang kamu rencanakan untuk mendukung tesis kamu atau tesis ini number three is body kemudian nomor tiga adalah body atau tubuh dari teks tersebut dan isinya apa saja yang ada di dalam body tersebut yang pertama adalah series of argument to convince the audience serangkaian argument untuk menyatakan penonton kemudian isi yang kedua adalah each paragraph start with a new argument setiap paragraf dimulai dengan argumen baru each paragraph has a main point a reason for the main point and evidence to support the main point setiap paragraf memiliki poin utama alasan utama kemudian bukti pendukung poin utama then use of emotional word mental verb causal conjunction to persuade the audience penggunaan kata-kata emosi kata kerja mental konjungsi causal untuk membujuk penonton dan yang terakhir adalah each paragraph has to be logically linked to their previous paragraph and to the tesis statement setiap paragraf harus ditautkan secara logis ke paragraf sebelumnya dan ke pernyataan tesis yang terakhir adalah number four conclusion atau kesimpulan caranya bagaimana reiterate or restate the tesis statement mengulangi atau menyatakan kembali tesis statement dan yang terakhir adalah summarize what has been stated meringkas apa yang telah dimulai nah itu tadi mengenai structure of the text exposition setelah tadi sudah mempelajari tentang structure atau susunan atau struktur dari text exposition sekarang kita membahas language feature atau fitur bahasa yang digunakan dalam text exposition fitur bahasa yang digunakan adalah yang pertama simple present tense jadi menggunakan simple present tense kemudian yang kedua would that qualify statement for example usually probably yang kedua adalah kata-kata yang memenuhi syarat pernyataan seperti biasanya kemungkinan yang ketiga would that link argument for example firstly however kata-kata yang menghubungkan argumen misalnya pertama bagaimanapun oleh karena itu kemudian pasif voice dalam bentuk pasif voice for example number of dustbins should be increased sejumlah tempat sampah harus ditambah menggunakan pasif voice kalimat pasif kemudian menggunakan model auxiliary menggunakan model auxiliary seperti should can code dan yang terakhir adalah menggunakan connectors atau penghubung misalnya then after that kemudian setelah itu dan yang lain-lain kita lihat bersama-sama disini ada contoh the example of an exposition text ada contoh tentang text exposition disini ada tiga kolom kolom yang pertama adalah text organization organisasi teks kemudian disampingnya disini ada kalimatnya atau paragrafnya kemudian disampingnya sini ada language feature atau ciri-ciri bahasa kita lihat tabel ini yang pertama kolom yang pertama atau kotak pertama itu adalah text organization organisasi teks disampingnya ada bending of motorbike is necessary in housing areas artinya pelarangan sepeda motor perlu dilakukan di kawasan perumahan jadi disini topiknya atau judulnya ini adalah pelarangan sepeda motor selanjutnya kita lihat pada kolom berikutnya disitu ada introduction atau tesis statement pendahuluan yang ada di dalamnya ada tesis statement atau ide pokok atau isi pokok atau ide pokok dari seluruh karangan atau tulisan sekarang kita lihat disitu ya contohnya motorbikes are a noisence and cause for great distress sepeda motor adalah gangguan dan penyebab kesusahan yang besar even though motorbikes are considered as the most convenient form of transportation I think they are a hazard to humans animals as well as the environment walaupun sepeda motor dianggap sebagai alat transportasi yang paling nyaman menurut saya itu berbahaya bagi manusia hewan dan juga lingkungan disitu ada kata-kata I think saya pikir atau saya berpendapat bahwa titik-titik kemudian dilanjutkan di bawahnya I think motorbikes should be banned in housing areas due to the following reason saya pikir sepeda motor harus dilarang di kawasan perumahan karena ada beberapa alasan berikut alasannya adalah cause of unrationable amount of noise menyebabkan jumlah kebisingan yang tidak wajar air pollution polusi udara disease penyakit and accident dan kecelakaan nah itu termasuk di dalam introduction atau pendahuluan thesis statement ide pokok dari keseluruhannya seperti itu dia menyampaikan pendapatnya bahwasanya sepeda motor itu adalah menyebabkan beberapa gangguan dan menyebabkan beberapa kesusahan yang besar disitu ada introduction nya atau pendahuluan pengantarnya kita lihat lagi kolom di bawahnya ada argument one atau argumen pertama ditambah elaborasinya kemudian di tengah itu ada kalimatnya dan di paling samping itu adalah conjunctive relations first of all secondly causal conjunction consequently sekarang kita lihat kalimatnya seperti apa first of all pertama-tama i would like to point out that motorbikes are a major contributor to the pollution in the world saya ingin menunjukkan bahwasanya sepeda motor adalah penyumbang utama polusi di dunia dia menyebutkan seperti itu alasannya research has shown that motorbikes emit a deadly gas that is dangerous for the environment penelitian menunjukkan bahwa sepeda motor mengeluarkan gas mematikan yang berbahaya bagi lingkungan consequently akibatnya long term emission of gas from motorbike is a major contributor of global warming akibatnya emisi gas alam jangka panjang dari sepeda motor merupakan penyumbang utama pemanasan global disitu ditulis science daily atau ilmu pengetahuan harian nah disini ada pada argumen satu itu ada conjunctive relations ada conjunctive relations seperti first of all secondly kemudian yang kedua ada causal conjunction consequently atau kata penghubung sebab akibat kita lihat lagi kolom di bawahnya ada argumen to atau argumen yang kedua sama elaborasinya secondly according to a report from BBC news channel yang kedua menurut laporan saluran BBC news atau menurut dari menurut berita BBC motorbikes are also responsible causing disease such as bronchitis cancer and are a major trigger of asthma and high blood pressure sepeda motor juga menyebabkan penyakit seperti bronchitis kanker dan merupakan pemicu mayoritas asma dan juga tekanan darah tinggi some of the diseases are so gazy that they can kill people beberapa penyakit itu sangat berbahaya sehingga dapat membunuh orang disitu ada referensinya berdasarkan dari BBC news tahun 2009 disampingnya itu ada generic reference ada referensi yaitu accident atau sebuah accident kita lanjutkan pada argumen ketiga dan elaborasinya sekarang kita lihat disitu furthermore motorbikes selain itu sepeda motor itu menimbulkan begitu banyak kebisingan from noise everywhere jadi disitu ada suara vroom 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 dimana-mana it is extremely difficult to sleep ini sangat sulit untuk tidur parents with infant find it extremary challenge orang tua dengan bayi merasa sangat tertantang dengan keadaan ini the moment their baby fall asleep one or another motorbike passes by and the baby wake up saat bayi mereka tertidur satu atau beberapa sepeda motor lewat dan bayinya bangun it is also arduous for children to concentrate on their homework begitu juga bagi anak-anak itu sulit untuk berkonsentrasi pada pekerjaan rumah mereka expert are of the opinion that if there is extreme noise it can lead to deep loss and lack of concentration in children and adults para ahli berpendapat bahwa jika ada kebisingan yang ekstrim dapat menyebabkan tuli dan juga kurangnya konsentrasi pada anak-anak dan orang dewasa ini adalah argumen yang ketiga sama elaborasinya diambil dari field pada tahun 1993 disitu ada penjelasan expert opinion atau pendapat yang lebih expert pendapat yang lebih ahli disitu ada research show penelitian menunjukkan nah ini adalah kata-kata yang menunjukkan bahwasanya dia ingin memberikan opini tersebut berdasarkan penelitian tertentu next on argument for an elaboration kita lanjutkan pada argumen yang keempat dan juga elaborasinya finally motorbikes are responsible for horrible accident akhirnya atau ini yang terakhir sepeda motor itu bertanggung jawab atas kecelakaan yang mengerikan atau dia itu penyebab dari kecelakaan yang mengerikan in some cases there are death dalam beberapa kasus ada juga kematian motorbikes riders go so fast that they are unable to stop on time thus they end up hitting other people or animal pengendara sepeda motor melaju dengan sangat cepat sehingga mereka tidak dapat berhenti tepat waktu sehingga akhirnya mereka menabak orang atau hewan lain many times a lot of animal are dreamt and found dead on the road banyak sekali hewan yang diinjak-injak dan ditemukan mati di jalan motorbikes are known to be the biggest killers on the road sepeda motor itu dikenal sebagai pembunuh terbesar di jalan dia menyebutkan argumen yang terakhir argumen yang keempat seperti itu diambil dari vault 1993 dari vault pada tahun 1999 disitu ada present 10 yang digunakan adalah present 10 are responsible bertahun cap go so fast sangat cepat are known diketahui nah itu adalah dari ciri bahasa yang digunakan di dalam paragraf atau di dalam argumen keempat ini yang terakhir atau kolom terakhir adalah conclusion in conclusion kesimpulannya from the argument above dari argumen-argumen di atas i strongly believe that motorbike should be banned from housing area saya sangat yakin bahwasanya sepeda motor itu harus dilarang di kawasan perumahan itu adalah kesimpulan dari penulis bahwasanya penulis itu menyebutkan bahwasanya sepeda motor itu harus dilarang di kawasan perumahan dengan beberapa argumen-argumen yang ada di atas nah itu tadi video saya mengenai analytical exposition text atau text exposition yang saya jelaskan yang pertama dari definition pengertian yang kedua adalah structure ataupun strukturnya social function fungsi social language feature ciri-ciri bahasa kemudian yang terakhir adalah example atau contoh semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya jangan lupa like subscribe dan juga share ke seluruh media yang kalian punya nantikan video-video saya berikutnya thanks for watching see you bye-bye